Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sofi. Hari ini kami dari kompok jantung koroner, 11 MIPAS 1, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, penyakit jantung koroner atau dikenal dengan koroneri arteri desis merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika arteri yang mensuplai darah untuk dinding jantung mengalami pengerasan dan penyempitan. Arteri yang mensuplai myokardium mengalami gangguan, sehingga jantung tidak mampu untuk memompas sejumlah darah secara efektif untuk memenuhi perfusi darah, kologan vital, dan jaringan perifer secara atkuat. Pada saat oksigenisasi dan perfusi mengalami gangguan, pasien akan terkancam kematian. Selanjutnya ada penyebab penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner sering disebabkan oleh penemukan plak atau atorema dalam melapisan pembuluh darah arteri koroner. Plak atau atorema yang dimaksud adalah biasanya berupa lemak. Penemukan ini dapat menyebabkan sebagian atau keseluruhan ala aliran darah di arteri besar jantung tersumbat, sehingga darah tidak bisa mengalami. Beberapa faktor menyebabkan lainnya, yang pertama adalah diabetes. Orang yang memiliki gejala diabetes harus benar-benar menjaga pola makan dan dietnya. Jika tidak, resiko terkena penyakit ini lebih tinggi. Lalu rokok. Merokok bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung koroner, karena adanya kandungan korbon monoksida dan nikotin dalam merokok. Lalu ada kolesterol, kolesterol menjadi mudah menembus dinding arteri, serta membentuk slag yang berada di pembuluh darah. Lalu ada juga beberapa faktor penyebab lainnya, yang ini biasanya berkaitan dengan pola hidup sehat, kendaraan lain kurang berolahraga, berat badan yang berlebih, riwayat kesehatan keluarga dan utiak. Selanjutnya adalah tentang gejalanya. Jadi, yang pertama itu ada nyari dada atau dada seperti tertindih. Nah, gejala ini adalah gejala yang paling umum terjadi pada penyakit jantung. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan darah yang kayakan oksigen ke otak jantung, sehingga dada terasa berat atau seperti tertindih. Rasa nyari ini biasanya terjadi dan sangat terasa ketika kita sedang melakukan aktivitas, misalnya berolahraga, atau sedang mengalami stress emosional. Lalu yang kedua adalah sesak nafas. Nah, jantung yang tidak berfungsi dengan baik selama darah menuju ke paru-paru mengakibatkan kita sulit untuk bernafas. Tidak hanya itu, banyak cairan yang terdapat pada paru-paru juga akan membuat kondisi ini semakin parah. Lalu yang ketiga adalah rasa muda lelah. Muda lelah itu merupakan efek yang ditimbulkan dari fungsi jantung yang tidak normal. Biasanya muda lelah ini disertai dengan pusing yang terjadi akibat sirkulasi darah yang terganggu. Lalu yang terakhir adalah keringat dingin, mual, dan muntah. Nah, saat pembuluh darah menyempit, secara tidak langsung otot-otot pada jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan iskemia. Iskemia itu sendiri merupakan kondisi yang memicu terjadinya keringat secara berlebih, serta mual dan muntah. Selanjutnya itu ada komplikasi. Nah, dalam jantung koroner ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama itu ada angina. Jadi, angina atau nyari dada ini disebabkan oleh penyempitan arteri, sehingga jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Selanjutnya ada serangan jantung. Nah, serangan jantung ini terjadi bila arteri tersumbat sepenuhnya, akibat penumpukan lemak atau gumpalan darah. Nah, kondisi ini dapat merusak otot jantung. Selanjutnya itu ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini terjadi bila jantung tidak cukup kuat untuk memompah darah. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang timbulkan oleh serangan jantung. Nah, selanjutnya itu ada gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke jantung atau kerusakan penyempitan jantung yang akan mempengaruhi influs listrik jantung sehingga memicu aritmia. Selanjutnya ada pengobatan untuk jantung koroner. Bisa dilakukan dengan gaya hidup yang lebih sehat, seperti berhenti merokok, mengurangi atau berhenti mengonsumsi alkohol, mengurangi stres, menjaga berat badan sehingga tetap ideal, mengonsumsi makanan yang bergisi seimbang, serta berolahraga secara teratur. Jenis-jenis obat untuk jantung koroner seperti pengencer darah jenis anti-platelet yang membantu mencegah pembekuan darah dan menurunkan resiko angina serta serangan jantung. Yang kedua ada angiotensin 2 reseptor blockers atau ARB merupakan untuk mengobati hipertensi diantaranya kaptopril dan enalapril. Lalu ada nitrat yang melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung meningkat dan jantung tidak mengumpah darah lebih keras. Yang keempat ada statin yaitu menurunkan kolesterol tinggi dengan membuang LDL dari darah sehingga memperlambat perkembangan penyakit jantung. Jika pengobatan dan gaya hidup sehat sudah tidak bisa dilakukan maka akan dilakukan operasi seperti pemasangan ring jantung atau angioplastic koroner bypass jantung dan transpalantasi jantung. Nah kalau untuk penjagaannya yang pertama itu bisa seperti yang tadi pengobatannya tidak merokok dan minum minuman keras atau beralkohol lalu mengontrol kadar gula dan tekanan darah dalam batas normal dan kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis. Terus yang ketiga jalanin pola makan sehat kayak kondisi buah-buahan tersayur-sayuran dan kurangi makanan yang berlemak. Terus yang terakhir olahraga dengan teratur teraturnya itu bukan langsung dipush langsung capek banget itu bisa pelan-pelan dan dilakukan secara rutin. Sekian dari presentasi kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.